Intro Tim Resma Progres Sabah Semarang beringkus seorang pria yang menikam dua korban yang dipicu perselisihan perebutan lahan parkir di area pertokohan emas di kota Semarang. Aksi pelaku yang terjadi di rumah kedua korban terekam kamera CCTV. Berdasar rekaman kamera pengintai atau CCTV yang terpasang di kawasan Tegal Sari Sendang Semarang ini terlihat tersangka Stefanus Septian Dwi Kristiawan terlibat pertikaian dengan kedua korban yang sebelumnya memang sudah diincar tersangka. Seorang warga bahkan terlihat hendak melerai dengan menarik tubuh korban. Tersangka yang terpengaruh minuman keras datang sendirian rupanya tidak gentar berhadapan dengan beberapa orang. Tersangka mengeluarkan pisau lipat dan bertindak brutal menikam dua orang sebelum kabur meninggalkan lokasi. Dua korban penusukan bernama Nur Rois dan Maulana Muhammad Rafen warga setempat yang juga tetangga pelaku. Mengalami luka tusuk di bagian pundak, dada sebelah kanan serta perut hingga segera dilarikan ke rumah sakit. Polisi yang mendapatkan laporan berhasil meringkus pelaku setelah melakukan penyelidikan. Dari keterangan pelaku dan korban pertikaian berdarah dengan dua korban kakak beradik ini dilatar belakangi perebutan lahan parkir di areal pertokohan emas di kawasan Jalan Wahid Hasim Semarang. Lahan parkir yang sudah dikuasai yang dikuasai juga oleh dua orang ini bukan untuk ajak diskusi atau debat mulut tapi sudah membawa senjata tajam. Jadi yang bersangkutan si tersangka ini membawa senjata tajam ke rumah korban. Kemudian terjadi cekcok dan selanjutnya karena memang si tersangka ini sudah membawa senjata tajam terjadilah penusukan terhadap kedua korban. Keterangan tersangka lahan parkir yang diperebutkan dengan kedua korban tersebut beromset 500 ribu hingga 600 ribu per hari. Kesana kesini kayak menjadi sengguni gitu Bapak saya jelaskan kesana kok bisa jadi sengguni sedangkan parkir sini sudah dibantu sama keluarga saya malah dia-nya setelah warga saya kena terdeng di sana malah dia-nya kayak seakan-akan mau menguasai lahan parkir di situ. Pertama itu milik pelagamu lahan parkir itu? Iya. Di sebelah mana? Tokomas, Marmar? Tokomas, Marmar, Nusantara depan hotel Mestapeyai. Oh, seperti itu Maret itu ya? Berindu. Atas perbuatannya tersangka kini ditahan dan bakal dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang upaya pembunuhan berencana atau pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan seseorang terluka. Tutuk Carita melaporkan.